Intro Thomas Suckel tak akan ubah gaya menjaga Chelsea demi Romelu Lukaku Manager Chelsea Thomas Suckel mengungkapkan bahwa dirinya tak akan mengubah gaya permainan timnya untuk membantu Romelu Lukaku Lukaku kembali ke Chelsea pada busa transfer musim panas kemarin Penyerang asal belgia tersebut ditebus dari Inter Milan dengan harga yang mencapai 115 juta euro Akan tetapi, performa Lukaku musim ini berbeda jauh dengan apa yang ia tunjukkan kepada Inter Romelu Lukaku baru mencetak 5 gol dari 14 pertandingan di Premier League Lukaku juga gagal membantu Chelsea mengalahkan Man City pada akhir pekan kemarin Thomas Suckel melihat Lukaku sering kehilangan bola dalam pertandingan tersebut Meski performa Lukaku sedang melapam Thomas Suckel mengaku tak akan mengubah gaya permainan timnya untuk membantu sang pemain kembali ke permainan terbaiknya Tidak, kami melakukan segalanya untuk membantunya Ini benar-benar pertanyaan yang salah karena hanya fokus pada satu pemain Lukaku adalah pemain kunci dan kami ingin dia menjadi pemain kunci Tetapi bagi saya, ini pendekatan yang salah Inilah yang kami lakukan terus-menerus untuk pemain manapun Kata Thomas Suckel Sepak bola adalah olahraga tim Karena itulah, Romelu Lukaku harus bisa melayani Chelsea dan bukan sebaliknya Ini olahraga tim Bukan tentang 10 pemain yang melayani 1 pemain Lanjut Thomas Suckel Ini bukan Chelsea atau sepak bola Setiap pemain melayani 1 tim Ini tidak akan pernah berubah Tambah Thomas Suckel Tugel mau selesaikan kontraknya di Chelsea Tapi tradisinya Manager Chelsea, Thomas Suckel ingin menuntaskan kontraknya sampai 2024 Namun, Thomas Suckel juga sadar Chelsea punya tradisi memucat pelatih apabila dianggap gagal Pelatih Jerman itu mendapatkan tambahan kontrak berubah si 2 tahun di akhir musim lalu Menyusul Suckel Memimpin Chelsea merenggu gelar juara Liga Champion hanya dalam 5 bulan setelah ia bergabung Namun demikian Thomas Suckel mestinya was-was dengan meser depannya di musim ini Pasalnya The Blues kesulitan besar yang di Alman City di Premier League setelah taluk ke-1 di akhir pekan lalu Kegalan itu membuat Chelsea tertinggal 13 poin dari si juara bertahan Dengan peluang juara Liga Inggris yang kecil harapan Chelsea untuk mengangkat trofi ada pada kompetisi-kompetisi lainnya seperti Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champion Padahal, Thomas Suckel diharapkan bisa membawa si biru bersaing lagi terlebih usai menggait Romelu Lukaku di musim panas lalu Sementara itu, manajer-manajer Chelsea di era Roman Abramovic tidak pernah bertahan lebih dari 3 tahun Namun berdasarkan kontraknya Thomas Suckel terhitung akan bertahan di Stamford Beach selama 3,5 tahun jika terhindar dari pemecatan sebuah torean yang ingin diperjuangkan oleh Thomas Suckel Saya pikir, saya memiliki kontrak sampai 2024 Ucap pelatih yang berusia 48 tahun itu dikutip dari Skysport Marilah tetap di sini dia mencoba bertahan selama kontrak itu berlangsung Sejarah memperlihatkan bahwa itu tidak mudah tapi saya merasa sangat percaya diri bahwa saya bisa Saya tidak ingin berada di tempat lain Ini sudah pasti Lanjut, manajer-manajer Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain tersebut Saya merasa sangat bahagia Kita lihat saja apa yang terjadi Tapi semua orang tahu Anda butuh hasil bagus Dan saya bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah atmosfer yang memberi kami hasil-hasil yang bagus Thomas Suckel menambahkan tentang masa depannya di Chelsea Brangton versus Chelsea Momen bangkit Saat ini menjadi momen yang sulit bagi Chelsea setelah sempat melakoni awal musim yang menjanjikan Sebagai modal pica awal yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengalahkan laga terdekat yakni melawan tuan rumah Brangton dalam pekan ke-24 Liga Primer Rabu 19 Januari diniari nanti Namun, Brangton bukanlah lawan yang enteng Scott Assel dan Potter ini sering menikmati periode terbaik setelah tak terkalahkan di lima laga terakhir Tiga kali menang Dua kali seri Termasuk seri satu-satu kota Chelsea di Stamford Membuat mereka kini di posisi ke-9 klasemen sementara dengan 28 poin Goal penyama kedudukan di menitrai dari Danny Welbeck mengamarkan satu poin atas di Blues pada akhir Desember lalu Thomas Suckel pastinya belajar banyak dari kecolongan goal di detik-detik akhir tersebut Konsentrasi para pemain jalan akhir laga terutama di dini belakang harus dikejut lagi Celakanya Dini belakang de Blues bermasalah jalan laga tersebut Richemps, Benjelwell, dan Tripo Shaloba masih absen dikarenakan citera Sementara André Kisenson absen setelah dirinya dites positif terkena virus corona Di bawah misar Edder Mendy yang juga pernah terserang COVID-19 bakal absen dikarenakan ikut Piala Afrika Posisinya akan digantikan oleh Kepa Arzabaga Pelatih Thomas Suckel kemungkinan mengubah saatat di lini depan tak seperti saat melawan City Dengan Mastermon dan Tim Werner bakal mendampingi Romelu Lukaku di lini depan Diharapkan Trisula ini bakal mengembalikan debus ke jalur kemenang lagi di hari nanti Bek Chelsea, Marcus Alonso menilai timnya telah menyanyiakan kesempatan terakhir mereka untuk bertahan Dalam perburuan gila juara Liga Primer Setelah kalah 1-0 dari pembunca kelas main yakni Manchester City Kami perlu memikirkan Brayton & Hocko Albion dalam 3 hari memenangkan yang satu ini Terus berhati keras dan tidak melihat kelas main saat ini Katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!